Halo guys, jumpa lagi di otak ati channel ya Kali ini saya bukan berbagi tutorial Tapi saya mau berbagi tips guys Nah, tapi sebelum kita lanjut ke tipsnya Buat kalian yang sering kesasar atau tiba-tiba mampir di otak ati channel Sekalian deh klik tombol screenshotnya ya guys Dan juga tombol loncengnya Biar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video tutorial android terbaru Nah, sekarang kita lanjut ke tipsnya ya guys Jadi tips disini Saya hanya sekedar ingin mengajak kalian Yang punya HP Samsung J2 Prime ya guys ya Nah, misalnya nih abang-abang punya HP J2 Prime yang Gak kepake di rumah atau nganggur keletakan di rumah Nah, abang pake aja guys Abang oprek sendiri ya Pasang TWRP Setelah itu Nanti abang install custom room yang sudah saya gunakan disini ya Disini saya menggunakan custom room dari EtherOS Nah, kenapa sih kok saya ngajak abangnya pake custom room ini Karena biar gampang guys Jadi saya sudah buatkan semeli patchernya Jadi saya sudah buatkan semeli patchernya Abang tinggal custom room aja HP abang Flash menggunakan TWRP Nanti semeli patchernya Modulnya Jabri saya via tele Nanti saya kirim langsung guys Ya, dan custom room ini menurut saya lebih ringan daripada custom Daripada room bawaan dari J2 Prime ya Karena disini saya sudah menginstall semua aplikasi kebutuhan ojol saya Ya, sudah saya install semua aplikasi kebutuhan ojol saya Dia masih sisa Ruang di internalnya itu sekitar 600 MB ya Tengah giga lebih guys Nih Ya Dia masih menggunakan versi Android Marshmallow Tapi tampilan nugget ya guys ya Tampilan nugget Nah, seperti ini Ini tampilan nugget Ya Nah, sekarang kita lihat Penyimpanannya guys Penyimpanannya Bentar Nah, ini ya Penyimpanannya masih sisa 593 MB Hampir 600 MB Ini lumayan Dibanding Room bawaan asli dari J2 Prime Ya Seperti itu Nah, disini HP-nya sudah saya oprek Sudah saya pasang semeli Semeli patcher ya Saya tanam melalui aplikasi ProGutter Nah, aplikasi ProGutter disini membutuhkan access route Dan untungnya Custom Room ini sudah include dengan Magis Manager Hanya kalian harus update Menggunakan Magis Zip yang terbaru Ya, yang paling terbaru Jadi, kalian unduh Jadi, kalian unduh Magis Zip Dari webnya Magis Setelah itu kalian simpan Di eksternal atau internal kalian Masuk ke TWRP Tinggal di Flash Dia nanti update ke Yang terbaru Ya Jadi, sudah include dengan Magis Manager Hanya tinggal update saja Ya Seperti itu Nah, Magis Manager-nya Kalau sudah di update Nanti True semua ya Setelah kalian update Magis Manager Kalian bisa langsung tanam semeli patcher Melalui aplikasi ProGutter ini ya Nah, tanam semeli Jadi, semelinya Abang langsung jabri saja ke saya Nanti saya kirim modul semelinya Melalui tele ya Ada username saya di Deskripsi video ini Jadi, biar gampang guys Kenapa saya Ajak abang yang punya G2 Prime Custom Room Menggunakan Room Adher OS Portrock ini Karena saya sudah ready Semeli patchernya Jadi, tinggal kirim Melalui tele Tinggal kalian Tanam melalui aplikasi ProGutter Terserah Mau di install Melalui Magis Monggo Mau ditanam melalui TWRP Monggo Bisa Seperti itu Nah, setelah kalian tanam Semeli patchernya Langsung saja Install tuyulnya guys Pasti tidak keluar opsi pengembang Ya Langsung bisa buat nitik guys Jadi Biar tidak sia-sia PG2 Prime-nya ya Seperti itu Dan pada saat Kalian flash pertama Custom Room ini Boatingnya mungkin Lama guys ya Sekitar 10-20 menit Jangan khawatir Itu bukan boot loop Memang prosesnya Dia lama Untuk boating pertama kali Jadi ini saya kasih simulasi ya Misalnya abang punya J2 Prime ini Abang buka Youtube saya Habis itu Nanti Klik link Yang ada di deskripsi video ini Itu nanti langsung Dibawa ke link download Custom Room Dari Ether OS Votrock ini ya Abang download Setelah itu Abang pindahkan ke Memory card Kartu SD Atau internal kalian Tapi Di luar folder ya Setelah kalian download Custom Room-nya Abang download juga Magiship yang terbaru Yang V20.4 Taruh juga Digabungin sama File Custom Room-nya Setelah itu Abang matiin Masuk ke TWRP Abang flash Custom Room Sampai selesai Abis itu Reboot System Tunggu Dia boating Sampai selesai Setelah boating Abang Masukin email Dan segala macamnya ya Sampai Abang Benar-benar masuk ke Tampilan seperti ini Setelah itu Abang hidupkan Opsi pengembang Hidupkan EOM Dan USB debugging Setelah itu Abang balik lagi Ke TWRP Abang flash Magiship-nya ya Biar Magis Manager-nya Menjadi versi yang terbaru Seperti itu Langsung deh Abang Masuk ke Aplikasi ProGata Abang download Aplikasi ProGata Abang langsung Tanem Smelly Badger-nya Langsung bisa Nitik Seperti ini ya Nah Tampilan disini Dia menggunakan OS Nugget Tampilannya ya Tapi dia tetap Marshmallow Ya namanya Custom Room Ya seperti itu Nah saya sudah sehari Nyoba menggunakan HP ini Aman Lancar Ya Tapi jangan lupa Abang hidden Di Magisnya Kalau abang masih tetap Mau pakai Magis Untuk aplikasi Gojeknya ya Abang hidden Di aplikasi Magis Tapi kalau abang Udah langsung Uninstall Magisnya Abang copot Setelah Nanem Smelly Badger Menggunakan ProGata Ya udah Nggak perlu Jadi terserah abang Mau tetap ada Magis Manager Atau enggak Itu bebas Tinggal di Sembunyikan aja Aplikasi Kojek Dari Magis Nah jadi demikian Tips kali ini Saya Hanya ingin Mengajak abang Yang punya Samsung J2 Prime Nganggur ya Daripada Nggak pakai Bisa abang gunain Buat Ngojol Buat Niti Seperti itu Disini saya ingin Mempermudah abang Yang ingin netek ya Tapi abang bisa Custom room Tapi enggak punya Komputer buat Smelly nya Buat bikin Modul Smelly nya Langsung aja Ikutin tutorial Eh ikutin tips Saya di video ini Nanti saya langsung Kirim Smelly Badger nya Nah jika kalian suka Dengan video ini Bisa langsung Klik tombol like And share ya guys Biar semakin banyak Yang tahu Tentang tips ini Nah buat kalian Yang sudah terlanjur Mampir atau Kesasar di otak Ati channel Bisa sekalian Klik tombol Subscribe nya Dan juga Tombol lonceng nya Biar channel ini Semakin berkembang Dan bermanfaat Bagi sesama Kita jumpa lagi Di tips Tips berikutnya Dadah Tentang tips ini Tentang tips ini